Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Mandiri Channel Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial Cara bermain multiplayer atau mapar Bareng teman kita di TLS 2019 Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Supaya menerima notifikasi video terbaru dari Mandiri Channel Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke cara pertama Kita dan teman kita masuk ke aplikasi Dreamleague Soccer 2019 Lalu kita mengaktifkan hotspot Kita aktifkan dulu hotspotnya Setelah aktif teman kita Supaya menyambung Wifi ke kita Karena HP saya itu Redmi Note 8 Nama hotspotnya Redmi Teman kita sudah berhasil menyambung Setelah teman kita menyambung ke wifi kita Lalu masuk ke multiplayer Lalu pilih lokal multiplayer Setelah teman kita berhasil masuk ke lokal multiplayer Gantian teman kita suruh Mengaktifkan hotspotnya Setelah hotspot teman kita aktif Kita Gantian yang menyambung wifi ke HP teman kita Wifi teman kita namanya wifi kelurahan Kita masuk atau menyambungkan ke wifi kelurahan Setelah berhasil ke menyambung Setelah berhasil menyambung ke hotspot teman kita Kita kembali lalu pilih multiplayer Lalu pilih lokal multiplayer Setelah itu kita create game Setelah di create game Nanti di HP teman kita akan ada nama HP kita Yaitu HP saya Redmi Note 8 Teman kita supaya mengeklik Redmi Note 8 Maka secara otomatis HP kita dan teman kita akan terhubung Lalu bersama-sama kita dan teman kita Mengeklik tombol play Untuk memulai Bermain Dreamleague Soccer 2019 Oke cukup sekian Cara atau tutorial bermain multiplayer Atau cara main bareng teman Di aplikasi Dreamleague Soccer 2019 Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Supaya menerima Notifikasi video terbaru dari Mandiri Channel Oke terima kasih Bagi teman-teman yang Sudah Menonton Selamat mencoba Jangan lupa Like Comment Dan share Jumpa lagi Di lain Video Sampai jumpa Dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa